Bismillahirrahmanirrahim Waktu muadzin adhan Dan dimulainya berbuka itu bukan waktu muadzin adhan untuk maghrib Puasa itu dimulai waktu terbitnya fajar shatik Dan diakhiri waktu terbenamnya matahari secara penuh Dan di malam hari Kalau yang salah muadzinnya Muadzin tidak jadi borok puasa Salahnya sehingg poso Nekat makan minum Karena Allah Ta'ala mengatakan Jadi sampai terbit fajar Terbit fajar muadzin belum adhan Nekat makan ngombe Ya batal puasamu Walaupun muadzin belum adhan Walaupun muadzinnya telat 1 menit adhan Wih pengurung rampung ditutup nih Ya sama kamu membatalkan puasa kamu Demikian juga untuk buko Makanya muadzin itu tidak hanya yang hati-hati Karena dia itu muktaman Dipercaya Tapi bukan boomin Bukan borok Dia dipercaya jangan mengkhianati orang Sudah waktunya subuh randang adhan Sebaliknya setiap orang itu sebenarnya mukallaf Dengan ketentuan itu tadi Puasanya dimulai dari terbit fajar Boleh dong salah satu ngintip Oh durung-durung judul Mangan terus Misalnya boleh saja Cuma demikian itu tentu tidak praktis Dan saya tidak tahu apakah ada yang melakukannya Maka para ahli hisab Menghitung Oh terbitnya fajar jam sekian Itu waktu subuh Terbitnya matahari jam sekian Dan seterusnya Sehingga kita punya jadwal waktu sholat Dan semisalnya itu Sehingga kembali pada itu Kalau anda punya jam dicocoknya jame Boleh Kalau tidak makanya dibuat Apa namanya Sepeleng Jarak Kira-kira sepuluh menit sebelumnya Itu ada jadwal Waktu Emsak Emsak jam sekian Kira-kira sepuluh menit sebelum Sholat subuh Sebelum waktu subuh Dari mana sepuluh menit itu Diperkirakan itu Seperti riwatnya Anas bin Malik Sekitar Membaca lima puluh ayat Al-Quran Itu kira-kira Sepuluh menit Jadi begitu ya Berbukanya dan berpuasanya itu Mulai berpuasa dan Mulai Apa Menutupnya Dengan berbuka Itu dasarnya bukan Adhannya mu'adhin Yang tidak dipakai Dalam syariat ini adalah Terbitnya fajar Dan terbenamnya matahari Kapan batas akhir Waktu sahur Apakah kita Boleh makan minum Saat mu'adhin masih Mengumandangkan adhan Sama dengan yang tadi ya Nanyanya Kompak banget Alhamdulillah Itu ya Jadi batasnya Tadi Terus Kalau Katanya waktu imsak Itu harus sudah berhenti Itu untuk berhati-hati saja Itu dari hadisnya Yang diriwatkan oleh Anas bin Malik Kira-kira 50 ayat Itu kira-kira 10 menit Membaca 50 ayat Al-Quran Tidak 10 menit 15 menit Ayo 15 menit Kira-kira seperti tadi Tapi waktu itu sudah Kurang 15 menit Masih boleh Masih boleh Karena batasnya adalah Sampai terbitnya fajar Itu batas akhir Waktu sahur Tapi kalau sudah Waktunya masuk Maka dia Tidak boleh lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton